Intro Saya rindu untuk sharing firman Tuhan pada hari ini Saya kasih judul gitu ya, rumah kesukaan Siapa yang merindukan untuk setiap kita menjadi rumah kesukaannya Tuhan bolehkah kita lambat tangan seperti ini ya Benci Tuhan kita semua ya, kita semua tetapi untuk kesana mari kita belajar hikmat-hikmat Tuhan Supaya sungguh-sungguh benar hidup kita ini menjadi rumah kesukaan Tuhan Dimana dia itu tinggal betah gitu loh ya Tapi seringkali kitanya yang berpaling dari dia, kita yang menjauh Sekarang ayo tangan Tuhan sudah terbuka untuk menyambut kita Mari datang hati yang lapar dan haus Siapa yang datang hati yang lapar dan haus akan dipuaskan kata Tuhan Katakan amin, puji Tuhan Saya rindu untuk berbagi ya kepada kita semua tentang kebenaran seperti itu Sebut saja bahwa setiap kita manusia itu mempunyai kebutuhan Betul ya, gak ada yang gak punya kebutuhan Nah ada kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia Nah kebutuhan dasar manusia itu saya ada poin gitu ya Kurang lebih kebutuhan dasar setiap manusia ini ada tiga ini Semua manusia butuh hal ini Oke yang pertama ada kebutuhan rasa berharga Bapak ibu sudah sekalian Ya kan Nah kita semua ini berharga Biar kita tahu sekali lagi Kita mendengar melalui firman Tuhan ini Bahwasannya hidup kita ini berharga dan mulia Dan Tuhan mengasih kita Itu firmannya di dalam kitab Yesaya Ya Biar kita ini dipenuhi Karena orang yang memiliki keyakinan dalam hidupnya Bahwa hidupnya berharga Mereka lah Yang akan menjadi inspirasi bagi sesamanya Sebab itu kalau orang itu gak merasa berharga Merasa inferior Merasa diri rendah diri gitu Aduh kasian Bagaimana pemakaian Tuhan dalam hidup mereka semakin indah Kalau yang mau dipakai aja merasa seperti itu No Tuhan berkata-kata dalam setiap kita umatnya Bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia Bahwa kita ini adalah umat yang pemenang Bahkan lebih dari pemenang Bahkan kita ini apa Sebut saja semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan Bagaimana dia sudah relakan Yang terbaik putra mahkota satu-satunya di surga Untuk menebus hidup kita Untuk membeli kita Kita ini sebenarnya overpriced Terlalu mahal dibeli Kita yang belumpuran dosa Kita yang gak sempurna Yang lemah Yang tak berdaya Terbatas ini Tapi Tuhan Menghargai kita itu mahal Semahal darah Anak domba Allah yang tak bercah-cah-celah Yang kudus menyucikan kita ini Sehingga kita ini layak di hadapan dia Bapak ibu saudara sekalian Miliki pandangan ilahi Miliki cara pandang Tuhan Pegang apa perkataan Allah kita Itu identitas yang Tuhan beri Tidak pernah berubah Ketika orang-orang yang demikian Yang memiliki pandangan ilahi Yang percayakan Pernyataan Tuhan Atas hidupnya Mereka akan memiliki rasa berharga Sehingga orang-orang tersebut Memiliki kepercayaan diri yang baik Dan orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik Akhirnya mereka lah yang akan berani bermimpi Berani berharap Berani beriman Di dalam Allah Sumber segala sesuatu dalam hidupnya Yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupnya Dan akhirnya Sesuatu pasti Yang mulia Tuhan singkapkan keajaiban-keajaiban Atas orang-orang yang demikian Sebab itu jemaat yang menindukan ini Bahwa kita yang percaya Bahwa kita ini berharga Katakan sama-sama Amen Puji Tuhan Yang kedua Kebutuhan dasar manusia Yang kedua adalah Rasa berguna Orang yang tahu dan mengerti Potensinya Akan berdaya guna Bagi sesamanya Perhatikan itu Bapak ibu saudara sekalian Jangan merasa aku ini Gak bisa apa-apa Seperti dia Seperti itu Banding-bandingkan No, no, no Tuhan itu punya panggilan Atas hidup kita itu spesifik Kita ini spesial Di mata Tuhan Gak ada Fingerprint kita ini beda Retina kita ini beda Seluruh manusia di dunia Gak ada yang sama Berarti Tuhan itu Hidup kita ini di mata Tuhan itu Khusus Ada Di hatinya Oke Nah orang yang tahu potensinya Itu Akan berdaya guna Bagi sesamanya Sehingga Saya rindu setiap kita Jika kita mengerti Kebenaran ini Ya Kita ini Berguna Tuhan punya maksudnya Besar dalam hidup kita Akan masa depan kita Anda yang masih muda ini Tuhan sediakan rencananya yang besar Ya Tancanganku sejauh tinggi langit Dari bumi katanya Kata firman Ya Harapan kita masih ada Makanya kita perlu Dengar-dengaran Karena dia yang membentuk kita Dia yang memberikan potensi Talenta Mempercayakan satu demi satu lagi Bahkan Jika kita setia Dan bertanggung jawab Pada kita pun Akan dipercayakan Dia akan berkasih karunia Kita akan mendapatkan Bagian Dari karunia Daripada rohnya Bapak-Ibu sudah sekalian Orang yang demikian Akan dapat dipercaya Dalam hidupnya Ya Orang yang dapat dipercaya Akan Memiliki rasa Memiliki dan dimiliki Gitu ya Tidak merasa Seorang diri Oh Seperti Elia Waktu itu Rasa seorang diri Tidak Padahal masih ada Mama Tuhan yang Hidupnya Benar kudus Ya Di hadapan Tuhan Terus menyembah Terus hidup dalam perintah Dan ketetapan Allah Jangan merasa sendiri Tuhan belum selesai Dengan hidup kita Katakan amin Tuhan tidak penyerah Dengan hidup kita Katakan amin Yes Hidup kita Berguna Jangan dengar intimidasi Iblis Wah kamu sudah gagal Sudah terlalu dalam Tidak bisa Lawis Tidak ada harapan No no Dengar firman Tuhan Baik-baik Miliki Kepercayaan ini Ya Sehingga ketika kita Dapat dipercaya Memiliki rasa Memiliki dan dimiliki Tadi Kita ini milik Tuhan Maksudnya Ya sudah Kita akan memiliki tanggung jawab Dan akhirnya Kita menjadi orang-orang Yang dapat diandalkan Seperti itu Bapak Ibu Saudara Kita dapat diandalkan Baik oleh Tuhan dan manusia Semakin dikasih Dia dan manusia Yang ketiga Rasa dicintai Ya rasa dicintai Ini penting Karena kalau kita Seseorang manusia Kalau gak punya rasa dicintai Akan merana hidupnya Tapi ini kabar Suka citanya Hanya orang-orang Yang dicintai oleh Tuhan Akan dapat mencintai Orang lain Atau dikeliling kanan kiri Di kelilingnya Sekitarnya Karena tidak mungkin Seseorang menuntut Orang lain Untuk mencintainya Dengan sempurna Tidak mungkin Hanya Tuhan lah Yang telah melakukannya Dalam hidup kita Sebab itu Dekat Serangpun disini Ya Yang tidak dicinta Kita semua Tuhan cinta Terlebih lagi Tuhan mengasih semua orang Tetapi terlebih lagi Kita ini dikhususkan Dikuduskan Dipanggil Dipilihnya Melewatkan sekian banyak orang Untuk menjadi milik kepunyaannya Milik pusakannya Milik perjanjiannya Umat perjanjiannya Tuhan akan Tuhan sudah Sediakan Pengurapan atas kita Untuk melakukan perkara yang besar Bersama-sama dengan dia Dengan Di dalam gereja ini tentunya Ya Haleluya Dengan apa Tuhan Mencintai kita Dengan kasihnya tanpa syarat itu Kasih agape namanya Kasih yang walaupun Kalau Manusia Jika maka Kalau baik Aku baik Mau jahat Aku bisa lebih jahat lagi Tapi Tuhan Kasihnya agape Walaupun Bagaimanapun juga Kondisi keadaan kita Tidak Tidak Menghalangi Tuhan Untuk Bisa menjamah Mengelurkan tangannya Memulihkan keadaan kita Bapak ibu saudara sekalian Haleluya Sehingga Ketika kita mengerti Betapa kita ini dicinta Dengan kasih yang demikian Kasih yang kekal Kasih yang sempurna Maka kita ini Diterima dia Jangan ada tuduhan Sebab tidak ada penghukuman Bagi orang-orang Yang ada di dalam Kristus Yesus Kata firman Di Roma Ya kan Sebab itu Kita ini diterima Datang aja Kepada Tuhan Jangan mautin Di mediasi iblis Kita perusahaan jatuh Bisa mengalami kegagalan Buat keputusan yang salah Tapi Jika keputusan kita Untuk kembali pada Tuhan Itu keputusan sudah benar Keputusan di dalam Tuhan itu maju No turning back Jangan kembali Yang manusia lama Tapi maju lah Sehingga hidup kita Akan semakin diperbaharui Dari sehari ke sehari Amen Ya rasa diterima Itu akan menjadikan Memiliki rasa aman Terhadap sesama kita Bapak ibu saudara sekalian Aman Tidak curiga Tidak iri Bisa melihat Bisa damai gitu loh Ya orang suka cita Ya kita bisa bersuka cita Orang yang sedih hati Kita pun bisa sedih hati Nangis bersama dengan mereka Rasa aman Karena dia sudah diterima Oleh kekasih jiwanya Tuhan juru selamatnya Kita ini dicinta Tuhan Cukuplah kasih karuni aku bagimu Kata Tuhan Ya kan Seperti itu Ini penting Sehingga tiga hal ini Kebutuhan dasar kita Sudah kita dapatkan Di dalam dia So ini waktunya bagi kita Untuk berjalan maju Untuk lari Bahkan karena waktunya singkat Hari-hari ini jahat Kata Tuhan Sebab itu biar efektif hidup kita Sehari demi sehari Berjalanlah bersama dengan Tuhan Itu adalah berkat yang terbesar Bagi orang-orang Yang percaya dalam itu Katakan amin Sepakat lebih lagi Katakan amin Yes Haleluya Bapak ibu saudara sekalian Kalau kita Belajar dari kehidupan orang yang Berkenan gitu ya Kepada Tuhan Daud Seorang yang berkenan pada Tuhan Indah sekali Kalau kita baca masmur-masmurnya Daud itu punya kerinduan Untuk membangun sebuah rumah Bagi Tuhan Betul? Tetapi lewat Nabi Tuhan Dinyatakan Tidak berkenan Tuhan Kalau Daud membangunnya Karena tanganmu sudah berlumuran darah Ya Perperangan demi perperangan Dia sudah banyak Mencurahkan darah gitu Tuhan tidak berkenan Nanti anakmu Salomo yang akan membangunnya Bagiku Gitu kan Tapi Daud menyiapkan Segala sesuatu yang dipersiapkan Yang butuh Kayu Aras Apa Semua perkakas-perkakasnya Disiapkan oleh Daud Luar biasa Tetapi Dan benar Salomo akhirnya bisa menyelesaikan Bangunan rumah Tuhan yang megah Yang mulia Yang luar biasa itu Ya kan Tetapi sesungguhnya Bukan hanya rumah bangunannya saja Taukah Yang terlebih rindu Yang Tuhan rindu adalah Hidup kita Di dalamnya Ya Semua bukan hanya sekedar bangunannya Tetapi hidup Seseorang Yang berkenan kepada dia Yang merindukan Tuhan Selalu menantikan Tuhan Ya Sehingga Satu waktu Tuhan berkata Pada murid-muridnya Janganlah gelisah hatimu Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Ya Jika tidak tentu Aku mengatakannya kepadamu Dan Dia rindu Dimana dia berada Kita pun berada Benarkan Yohanes 14 Ngomong gitu Tapi satu muridnya Thomas berkata Tuhan Bagaimana kami tahu Jalan ke situ Tunjukkan dong Lalu Yesus menjawab Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorangpun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita terus Dengar-dengar Anakan suaranya Kita terus datang mendekat Cari wajahnya Kita akan beroleh tuntunan Kita akan mendapatkan penyertaan Dan kasih karunia Tuhan Akan memampukan kita Menyelesaikan segala sesuatu Seturut kehendaknya Haleluya Nah ada satu ayat Yang Tuhan ingatkan Tentang rumah Kesukaan ini ya Setelahnya gambaran Bagi kita semua Di dalam kisah 2 Ayat 42 Kisah 2 ayat 42 Berkata demikian Firman Tuhan Mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya Disitu ada Sebuah fellowship yang indah Seorang dengan yang lain Apa yang menjadi kepunyaannya Itu dibagi-bagi Jadi indah sekali Fellowshipnya Waktu itu di jam Ini acara hidup Jemaat mula-mula Dan ini masih relevan Untuk kita hidupi Di hidup kita sekarang ini Di hari ini Bapak-Ibu sudah sekalian Dan tahukah rumah kesukaan Yang tadi saya gambarkan Rumah kesukaan Itu Satu rumah Tuhan di surga Yang tersedia buat kita Tuhan sudah jamin itu Lewat janji firmanya Nanti ketika dia datang Kembali untuk menjemput kita Kita sudah disediakan di sana Ketika kita sewaktu kita selesai Kita meninggalkan dunia ini Tapi ada satu rumah lagi Yang menjadi Tuhan kesukaan Tuhan Yang menjadi kesukaan Tuhan Adalah hidup kita Personal Pribadi lepas pribadi Dia rindu untuk berrelasi Dengan kita Bapak-Ibu Setelah itu Lebih besar lagi Yaitu Komunitas Rohani Secara hidup jemaat Berjemaat Eklesia Kumpulan orang-orang percaya Seperti itu Yaitu di dalam CG Kita sebut di Geja Maun Syaron Komunitas rohani yang sehat Yang rohani yang takut akan Tuhan CG So Bapak-Ibu saudara sedia Di ruangan ini Kalau Anda belum terkonek Di CG Ini waktunya Ini sebuah peneguhan Yang tidak kebetulan Anda mendengar Isi hati Tuhan Untuk kita semua Mau untuk digembalakan Dimuridkan Di dalam komunitas Seperti cara hidup Jemaat mula-mula ini Mereka berkumpul Bersama Mereka bertekun Di dalam pengajaran Rasul-rasul Dalam hamba-hamba Tuhan Yang telah dipilih Diurapi Tuhan Bertekun dalam pengajaran Artinya memegang teguh Firman Memegang perjanjian Tuhan Di dalam hati kita Sehingga kita Tidak menyimpang Ke kanan-kiri Daripada jalan Yang Tuhan Sudah tunjukkan Bagi kita Dan kita terus ada Di dalamnya berjalan Nah bertekun dalam Apa lagi Selain dalam pengajaran Bertekun dalam Persekutuan Di dalam CG Karena lagi Sesungguhnya orang-orang Yang ada di dalam Pengembalaan Di dalam connect group Mereka orang-orang Yang beruntung Mereka orang berbahagia Betapa tidak Mereka gak pernah Berjuang sendiri Ada saudara seiman Yang Tuhan beri Untuk mendukung Men support Memberi semangat Mendoakan Menangis dengan kita Mendampingi kita Untuk melalui bersama-sama Sampai kita Mengalami kemenangan Yang gilang-gilang Daripada Tuhan Yang Tuhan sediakan Buat setiap kita Yang beriman Percaya kepada dia Sebab besar upah Menantinya Kepercayaan kita itu Amen Nah Dalam persekutuan Tidak meninggalkan Persekutuan Karena di dalamnya Kita bisa belajar Saling melayani Saling mengasihi Saling mendoakan juga Sehingga iman kita pun Akan bertumbuh Bapak ibu saudara sekalian Ini penting buat kita So Bertekunlah Nah Ini meneguhkan juga Jika kita ada di dalam CG Entah sebagai sponsor Sebagai CGL Sebagai coach Pemimpin-pemimpin connect group Meneguhkan bagaimana Kepercayaan Atau panggilan Tuhan Dalam hidup kita ini Sesuatu yang mulia Karena Orang bicaranya Bukan barang Kalau harta benda Bisa hilang Lenyap itu bisa datang Dan pergilah ya Tapi kalau orang itu Berharganya Dengan kematian korban Yesus Seorang itu bisa dipindahkan Dari gelap ke terang Maut pada hidup yang kekal Itu dia Jadi kita ini mau Jadi partnernya Tuhan Tuhan sudah berpilih kita Tidak semua orang Mendapat kasih karunia ini Kemuliaannya itu luar biasa Ya Ayo Lebih giat lagi melakukannya Untuk melayani mengasihi Lebih lagi Yang mau katakan Amen Oke Haleluya Berikutnya Ada kata bersatu Bertekun bersatu Dan berdoa Bersatu itu apa? Bersatu Di dalam persatuan Orang ini suka persatuan Tidak suka perpecahan Tidak suka Yang gosip-gosip itu Yang belakang di belakang Tidak suka Fair Apa adanya jujur Itu bagus Karakter jujur Itu bagus Karakter orang-orang yang Yang Menginspirasi Jadi berkat Itu pasti ada karakter seperti itu Tulus gitu Ya kan Nah bersatu Suka damai Gitu Tidak suka Perpecahan Perselisihan gitu Kalau ada ya diselesaikan dengan baik-baik Suka damai Karena kalau selesai di dalam hadirat Tuhan Pasti selesai Di dalam hidupnya Itu prinsip Kalau kita masih menyimpan Hal-hal yang kurang baik Ayo Biar melalui pemberitaan firman Tuhan Kita mendengar Ayo datang pada Tuhan Kita mendapatkan hati Tuhan sekarang Kita sudah dikasihi Kita berharga Kita ini berguna Berguna untuk pemulihan orang-orang tadi Yang masih memiliki rasa-rasa yang gak baik Ya kan Berguna lagi buat kita Kalau kita ini melayani itu Jujur baik buat kita Kita akan dapatkan lebih dulu gitu Sehingga Itu akan jadi berkat buat mereka Jadi inspirasi buat mereka Wow Keren ya Kesaksianmu luar biasa loh Aku dikuatkan Nah kan gitu luar biasa Bagus Kita sudah menang dulu gitu Indah kan Coba lihat dari perspektif yang demikian Bapak ibu saudara sekalian Berdoa Komunikasi dengan Tuhan Itulah doa Orang Kristen katanya Nafas hidupnya adalah doa Doa itu nafas hidup orang percaya Orang Kristen kan So biar waktu-waktu Kita gak pernah berkurang Kita selalu membangunnya Semakin Kuat lagi Menjelang hari Tuhan yang mendekat Kita selalu Belajar untuk terus Dipertajam Semakin peka Akhirnya di dalam waktu-waktu Komunikasi dengan Tuhan Bukan hanya Kasih laporan Tuhan Kasih Permintaan nulis gitu 12-12-13-13-13 Ya minta ini Minta ini Gak ada yang salah sih Anak yang minta sama bapaknya Minta sama tetangganya Ya kan Memalukan dong Minta kepada bapak Tapi Ijinkan bapak itu juga Mengajar kita Berkata-kata dalam hidup kita Apa kehendaknya Planning Rencananya Mimpinya Harapannya Atas hidup kita Anak-anaknya Beri ruang untuk itu Tuhan bekerja Contohnya Jangan sibuk terus Mengandalkan diri sendiri Terkutuk Tapi diberkati Orang yang mengandalkan Tuhan Menaruh harapannya Pada Tuhan Tapi Terkutuklah orang yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Mengandalkan sesama manusia Hati-hati Bapak Ibu Sudah sekalian Jangan Semua Kita Kadang kasih Luang bekerja Tuhan Tuhan Buat next ini Aku sudah Tidak ada Yang bisa aku lakukan lagi Aku sudah Tidak ada idea Disitulah Tuhan Maestronya Ahlinya Dia the creator Of the universe Dia kreatif sekali Allah yang mahal Kreatif Saudara Lihat Ciptaannya kita Ini aja Tidak ada yang sama Dari fingerprint Retina Tidak ada yang sama Hebat Miliatan 7M sudah lebih Manusia hari ini Di muka bumi Lihat Itu dalam doa-doa kita Oke Nah Kita lanjutkan lagi So dengan rumah kesukaan Bagaimana Ini tadi Mengantar kita Untuk memahami Cara hidup jemaat Mula-mula Mereka membangun kehidupan Dan Tuhan Suka Dengan cara hidup jemaat Mula-mula Sebab itu Tuhan tambahkan Jumlahnya Ya kan Satu momen 3000 ditambahkan Satu momen lagi Berapa ribu 5000 Sampai injil Itu sampai ke ujung bumi Akhirnya kita berulih Bagian juga Kabar baik itu Keselamatan Di dalam Tuhan Yesus Yang tidak pernah bisa Kita usahakan Dengan apapun Yang kita usahakan Perbuatan Harta benda Untuk membeli Tidak bisa Karena itu Hanya bisa Dosa itu Pah dosa maut Hanya bisa Didamaikan dengan Korban Yang tak bercacat salah Tuhan Yesus Yang taat sampai mati Di kayu salib Dia berkata Sudah selesai Sehingga ada harapan Buat kita yang menerima Yang di dalam dia Bapak-Ibu sudah sekalian Jemaat Mari kita belajar Untuk kita menjadi Rumah kesukaan Bagi Tuhan Yang mau katakan Amen Yang pertama Rumah kesukaan Tuhan Bicara tentang diri kita Hati kita Hidup kita Lalu di dalam Konek group Di dalam gereja Persekutuan Juga orang-orang Percaya Ekklesia Seperti itu ya Yang pertama Rumah misi Rumah misi The great commission Kenapa the great? Ayatnya di Matius 28 Ayat 18-20 Ayat halafalan Ini amanat agung Tuhan Kita sudah belajar Banyak tentang amanat agung ini Tentang waktu Tema discipleship Pergilah jadikan Semua bangsa Muridku dan baptis mereka Dan menama Allah Bapak putra dan roh kudus Dan ketahui Aku menyertai Engkau sampai pada Akhir jaman The great Kenapa the great? Karena ini Melampaui Visi pribadi kita Bapak-Ibu sudah sekalian Apapun yang bisa Kau rancang Seberapa hebat Seberapa sempurna Yang kita bisa plan Berapa tahun ke depan Seumur hidup kita Bahkan Kita pun gak tahu Sampai kapan itu Sampai berapa lama Kita hidup Melampaui Semuanya itu Kenapa disebut The great Besar Misi yang besar Mari adopsi itu Di dalam jiwa Kata gembala kita Pastor Philip Adopsilah dalam jiwa Visi kerajaan Allah Dan kebenarannya Adopsilah dalam jiwa Melupakan itu Akan sia-sia Ingat gak perumpamaan Orang kaya yang bodoh Ingat gak ada di kitab Injil Ketika Tuhan berjumpa Dengan orang kaya Tapi bodoh Jangan jadi orang Kita boleh Kaya Tuhan suka memberkati Tapi jangan Yang berikutnya Orang kaya Bodoh Jangan yang bodoh Kenapa bodoh Karena dia Merasa punya banyak Terus bangun Lubung-lubung yang lebih besar Lalu berkat Jiwaku Sekarang tersedia Semuanya Melimpah-limpah Sampai Berturun-turun Sampai Sudah Kata-katanya Seperti itu kira-kira Ya Bersenang-senanglah Makanlah Minumlah Bersenang-senanglah Tuhan disitu berkata Selanjutnya Hei orang Muda yang bodoh Atau orang kaya yang bodoh Saat ini juga Jiwamu diambil Buat siapa Semuanya itu Bodoh Bukan itu esensinya Bapak-Ibu Sudah sekalian Mari Adopsilah Visi kerajaan Allah Dan kebenaran Justru Ketika kita mengadopsi itu Maka Apa yang ada di tangan kita Ini akan dilipat Kaligandakan Karena itu dipakai Tuhan Berguna hidup kita Berdaya guna Bagi sesama Amen Tangkap ini Isi hati Tuhan ini Dia terlebih rindu Memberkati Pembercayakan satu talenta Demi satu talenta Daripadamu Terima itu dengan iman Karunia Dia Allah yang penuh karunia Bahkan dia sebelum naik ke surga Disaksikan 500 orang itu Dia memberikan pemberian-pemberian Kata Firman Dia enggak pernah kekurangan Daud Masmur 23 juga Menulis Tuhan lah Gembalaku Takkan kekurangan aku Ini enggak kekurangan Di dalam Tuhan Tuhan Cukup bagi kita Lebih Dari Cukup You are more than enough For me My God Tuhan kau lebih cukup Daripada Dalam hidupku Wow Haleluya Kita punya Tuhan Kita punya segala yang enggak punya Tuhan Segala-galanya yang kita miliki Pun sia-sia Nothing Jangan pernah lupa itu Ya Oke rumah misi Melampaui visi hidup kita Why great? Kenapa besar? Nah rumah misi Karena itu menentukan perjalanan hidup manusia Seorang demi seorang Keputusan terbesar manusia Siapapun dia Apapun Orangnya Keputusan besar ini Harus dibuat Kalau dia enggak membuat keputusan ini Nothing Siap-siap juga Hanyalah debut tanah Keputusan terbesar itu adalah Berjumpa dengan Tuhan Mengalami dia Menerima dan percaya Mengundang Yesus masuk dalam hati Mengaku dengan mulut Percaya dalam hati Menjadikan Yesus Tuhan Itu loh Itu dia Menentukan hidup Seorang demi seorang Jika kita sudah mendapatkan Puji Tuhan Syukur kepada Allah Sebab itu Datang ibadah ini Dengan hati yang demikian Untuk memuji-muji Allah kita Enggak bisa kita Usahakan itu Allah itu menyediakan Semua yang terbaik Bagi kita Karena kasihnya Besar dalam kita Bapak-Ibu Setelah sekalian Oh alangkah indahnya Bahkan Kedatangan orang-orang Yang membawa kabar baik Ada firmannya Di dalam Roma 10 Ayat 15 Roma 10 Ayat 15 Berkata demikian Dan bagaimana Mereka dapat Memberitakannya Jika mereka Tidak diutus Seperti ada tertulis Betapa Indahnya Kedatangan mereka Yang membawa Kabar baik Bapak-Ibu Sudah sekalian Ini juga menjadi Kerinduan hati Tuhan Gendaknya dalam hidupan kita Rumah misi Kalau kita ini mau Tuhan suka Kita hidup kita menjadi rumah kesukaan Cegi kita menjadi rumah kesukaan Dimana kita saat kita bersuktu Kumpul-kumpul Bertekun dalam pengajaran Bertekun dalam persekutuan tadi Tuhan hadir dan Memanifestasikan dirinya Miliki yang satu ini Sukalah Jadilah Pembawa kabar baik Tuhan taruh perkataan profetik Dalam bibir lidahmu Satu kata demi satu kata Doa yang sederhana Yang kita doakan Pada seorang demi seorang Jika itu digerakkan Taatlah Dan kau akan melihat Tuhan menyertaimu Hidup seorang demi seorang Diubahkan Yang sakit disembuhkan Oleh penumpangan tangan Doa sederhana Tapi kuasa Tuhan Bekerja dengan ajaib Itu sudah dinubuatkan Sudah dijanjikan Orang percaya Menumpangan tangan Atas orang sakit Orang sakit Orang sembuh Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan Kuasanya bekerja Dalam kita Bapak ibu saudara sekalian Lihat yang sampai ke situ dong Alami Semua ini ditulis Bukan hanya untuk kita tahu Tapi alami Terima Hidupi Semakin nyata lagi Ya Yang kedua Rumah kesukaan Tuhan Rumah Belas kasihan The great compassion The great compassion Ya Di dalam lukas 19 Ayat 1 sampai 10 Ada sebuah kisah Seorang pemungut Cukesakius namanya Ketika Yesus Lewat ya Dia mendengar banyak Tentang Yesus Dan dia Pengen tahu gitu Bagus sih Pengen tahu Mengenal Tuhan Apa yang sudah kita dengar Ah kata orang itu Begini-begini Tapi aku gak Aku mau dong Mengalami Aku mau lihat Tuhan itu Seperti apa Seperti yang dikatakan itu Ya Karena ada keterbatasannya Dia pendek Kecil gitu Dia naik pohon Ketemu lalu Tuhan Nyapa Sakyus Aku hari ini harus Menumpang di rumahmu Makan bersama di meja makan Terjadi pertobatan Di rumahnya Bahkan Sakyus berkata Empat kali lipat Kembalikan jika ada orang Ya Akan di Jika ada orang yang diperas Akan dikembalikan Dan Lebih Empat kali lipat Bahkan Gitu Pertobatan yang luar biasa itu Bagaimana seorang pemungut cukai Kok bisa melakukan itu Buat keputusan seperti itu Luar biasa Hanya orang-orang yang ketemu Tuhan Yang bisa melakukan Keputusan-keputusannya luar biasa Di luar nalar manusia Tapi itulah yang berkenan Pada Tuhan Bapak-bapak Sudah sekalian Ya Oh haleluya Perhatikan kata-kata ini Sebuah artikel Yang saya dapatkan Dari HBR Harvard Business Review Berkata demikian Power can corrupt leaders Compassion Can save them Power can corrupt leaders Compassion can save them Jadi Setiap kita ini pemimpin Minimal pemimpin diri sendiri Pemimpin orang kanan di kiri kita Keluarga kita Anak-anak kita Jika kita orang tua Ya Seperti itu Kita ini pemimpin Apalagi pemimpin CG Atau pemimpin di marketplace Kita sebagai apa Marketing Sales manager Supervisor manager Dan seterusnya Apapun lah ya Kita ini pemimpin Nah Pemimpin itu harus berawas-awas Jika dalam hatinya itu Tidak punya belas kasih Hati-hati Kalau dalam hatinya hanya Power kuasa-kuasa-kuasa Hati-hati Akan direndahkan jatuh dalam dosa Ken corrupt Akan menghancurkan hidupnya Hati-hati So Firman Tuhan ini Baik buat kita Untuk menyeimbangkan kita Kembali Seperti timbangan itu ya Dikalibrasi Karena sudah lewat nih Kelebihan nih Atau kekurangan nih Minus Kembali ke Yang titik benar nih Kembali kepada jalan Tuhan Diseimbangkan lagi Miliki hati yang penuh belas kasihan Ada satu ayat yang indah sekali Dalam Matthew 9 E36 Ya Matthew 9 E36 Yesus ini yang Kisah Yesus ini ya Firman ini Firman Tuhan berkata demikian Melihat orang banyak itu Tergeraklah Hati Yesus Yesus Karena di atas langit Masih ada langit Tidak semena-mena Tidak mengalahkan segala cara Tidak merasa diri paling hebat Paling benar Dan lain sebagainya Berapa banyak orang-orang yang jatuh Karena perasaan Atau karena Salah dalam berpikir Cara pandangnya Tidak seimbang Tidak mengerti Tentang belas kasihan Untuk rendah hati Bahwa Tuhan juga bisa berbicara Dengan orang-orang di kanan kirinya Untuk mengingatkan kita Untuk menegur kita Si Yang membuat kita akhirnya bisa Sampai di ujung Menyelesaikan Banda rencana Tuhan Sehingga Tuhan berkata Atas hidup kita Baik sekali hambaku yang baik dan setia Kau sudah setia dalam perkara kecil Masuklah dalam kebahagiaan Aku memberikan perkara yang besar lagi Kebahagiaan Tuhanmu Wow Itu yang kita nantikan Itu yang kita inginkan Come on Kita yang sudah mengenal Tuhan lebih dulu Jangan sampai Jadi terkemudian gitu Bapak Ibu Kita yang terdahulu Tetap kan aku juga mau yang terdahulu Aku gak mau ketinggalan Pemakaian Tuhan dalam hidupku Aku mau Tuhan Semakin indah dan indah lagi Seperti kasih Yesus Semakin indah dan indah lagi Manis dan semakin manis lagi Wah Inginkan yang seperti itu Bapak Ibu sudah sekalian Rumah belas kasihan Dan Tuhan akan tinggal Jadi rumah kesukaan Satu saat Ada saat Ada Firman Tuhan yang di dalam Yeremia Pasal 31 Firman Tuhan berkata demikian Anak kesayangankah Gerangan Efraim bagiku Atau anak kesukaan Nah Kalau kita Suka jadi apa Anak kesayangan atau anak kesukaan Lewat firman Tuhan yang kita renungkan Kita harusnya Levelnya Anak kesukaan Bukan anak kesayangan Karena Tuhan cinta Segala bangsa Tuhan mengasihi Semua orang Tanpa pandang bulu Yesus itu mati Buat semua Orang yang berdosa Tapi hanya mereka yang menerimanya Diberi karunia Untuk hidup yang kekal Ya kan Semua Tuhan sayang Tetapi yang Tuhan suka Tidak semua Seperti Anda Bapak Ibu Punya berapa anak Lebih dari satu gitu Katakan dua atau berapa Tuhan saat kalian Bapak Ibu orang tua Sayang semua Tapi pasti ada Bagian-bagian Dimana seorang anak Salah satunya Atau gimana Itu sesuatu yang menawan hati Anda Sebagai orang tua Dan sudah suka karakternya Sudah suka Ketaatannya Ya Sudah suka Akan Kepolosan ketulusannya Atau apa gitu Pasti spesial Anak itu Ya Pak Demikian Tuhan Tuhan sayang Semua Tapi dia suka Dengan karakter yang demikian So miliki Dalam hati dan hidup kita Rumah misi Selalu pandangan Apapun di tangan kita Kerjakan Sumber daya yang Tuhan beri Itu tujuannya Untuk jiwa-jiwa Untuk keselamatan Untuk jadi garam dan terang Untuk aku memberi makan Banyak orang Untuk aku menjadi Kesaksian Inspirasi Berkat Yang kita warisi Dari Abraham Abraham Dan keturunannya Akan jadi berkat Bagi banyak orang Dan segala bangsa itu Dapat berkat Oleh karena keturunannya Oleh karena kita Wow Bapak ibu saudara sekalian Dengarkan ini Ya Bahkan Ambil bagian Dalam pelayanan Melayani Melayani dari Hal yang sederhana Karena pelayanan itu Baik buat kita Untuk membagikan Sumber daya kita Dipakai Tuhan Karena semua itu Sumbernya daripada dia Semua yang kita miliki Kita terima Semua daripada dia Kita memiliki ini itu kan Kekuatan datang Dari mana Nafas ini pun Tuhan punya Di tangan dia Jangan sombong Jangan angkuh Jangan tinggi hati Di hadapan Tuhan Kita dipercaya Memiliki Sesuatu pun Tuhan yang mengarmiakan Dalam hidup kita So pakailah itu Sumber daya itu Untuk melayani Mengasih lebih lagi Orang di kanan kiri kita Ya Seperti itu Itu justru akan Melindungi kita Dari kejatuhan Dalam dosa Gak perlu melakukan Kesalahan yang Gak perlu gitu Sehingga perkenanan Tuhan itu Selalu mengawal Hidup kita Jika Allah di pihak kita Siapa lawan kita Tidak ada Pembelaan kita Pertolongan kita Datang daripada Tuhan Itu gak pernah terlambat Kita ini akan Menyebut orang berbahagia Sungguhan Inginkan yang seperti itu Jemaat yang terkasih Kelayanan itu Dapat menjaga kita Tetap ada Di dalam kehendak Dan rencana Tuhan Bahkan Ketika kita Memambil bagian Kita melayani Kita taat Melakukan kehendak Tuhan ini Melakukan hal yang sederhana Itu akan menjaga Hidup kita Ya Itu akan menjadi Berkat yang terbesar Karena kita berjalan Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Karena kita berjalan Bersama dengan Tuhan Mengalami Kepenuhan Mengalami kedalaman Di dalam dia Dan bersama dengan dia Tuhan kita Bapak ibu saudara sekalian Haleluya Ya Yang ketiga Rumah kesukaan Tuhan Yang ketiga adalah Rumah doa Apa? Rumah? Rumah doa Ya Satu ayat Di dalam Markus 11 Ayat 17 Kata demikian Rumahku akan disebut Rumah doa Bagi segala bangsa Ya Ya Jadi Coba ingat kembali Kapan ya Terakhir Misbah doa Keluarga ku bangun Kapan ya Terakhir Aku Bangun misbah doa Untuk aku bersyafaat Bagi orang lain Gak selalu berdoa Atas keinginan Dan kemauan Kita Ingin itu Ingin ini Banyak sekali Keinginan kita Atau Permintaan kita Permohonan kita Nggak apa-apa Naikkan itu Di hadapan Tuhan Permohonan kita Dengan ucapan syukur Tapi jangan lupa Rumahku akan disebut Rumah doa Bagi segala bangsa Bukan bagi diri kita sendiri Segala bangsa Dan segala keinginan Di dalamnya Dan segala kebutuhan Di dalamnya Tentunya Ya kan Bersyafaat Ayo Saya berdoa Jemaat GMS Magelang Tidak ada ya Yang mementingkan dirinya sendiri Semuanya Mengerti dan menangkap Isi hati Tuhan Dan menjadi pendua syafaat Yang berdiri Stand in the gap Between The life And the death Berdiri di antara Tuhan Sang pemegang kehidupan Dengan mereka Yang sudah antri Binasa Selama-lamanya Bersyafaat Sebut nama-nama mereka Tuhan Suamiku Tuhan Orang tua Tuhan istri Tuhan anak-anak Save them Selamatkan Ya Tuhan Belas kasihani Ya Tuhan Karunia Ya Tuhan Pakai Ya Tuhan Urapi Ya Tuhan Sebut nama-nama mereka Hidup yang demikian Tidak pernah sia-sia Tidak pernah kau sesali Seharipun Kita melihat bagaimana Karya Tuhan Dinyatakan Dalam hidup kita Ya Kita akan melihat Pemandangan yang indah Bagaimana pemulihan Keubahan Kesembuhan Mujizat Itu semua tersedia Buat kita Supranatural Adikodrati Jangan asing Dengan hal kayak gitu Kita belum Familiar Belum Apa Biasa Karena kita Tidak membiasakan Diri Dengan sumbernya Yang tak terbatas Sanggup melakukan Segala perkara Di dalam hidup kita Terlalu kecil Bagi kita Hanya untuk Menjadi hambaku Kata Tuhan Dalamnya saya Terlalu kecil bagimu Untuk menjadi hambaku Aku memakai Engkau jadi Saksi Jadi saksi Berkat bagi Bangsa-bangsa Kata Tuhan Kadang apa yang kita Inginkan itu Lalu kecil Makanya Datang lebih Dalam lagi Datang lebih Cari lagi Supaya kita Dapat yang lebih Besar lagi Haleluya Visi itu datang Daripada Tuhan Saya bawa aplikasi Untuk kita lakukan Bersama-sama Daripada Pengertian Menang rumah Kesukaan ini Bapak ibu Saudara sekalian Jika kita rindu Tuhan Menjadikan hidup kita Komunitas kita Gereja tercinta ini Menjadi rumah Kesukaan Tuhan Tiga aplikasi ini Yang pertama Tertanam dalam CG Ini kabar baik Buat Anda yang belum Ber-CG Yang belum menemukan Komunitas rohani Setelah ini Bisa hubungi Asyir Yang dibantu Untuk mengkonekkan Dengan CG-CG Yang ada Family Pro-M HOG Sesuai dengan Level usia kita Supaya makanan kita Juga tepat Tertanamlah Di dalam CG Lihat Cara hidup jemaat Mula-mula tadi Mereka bertekun Dalam persekutuan Mereka bertekun Dalam pengajaran Dan hidup mereka Berkali lipat ganda Bukan hanya Ditambah-tambah Prinsip Kerajaan surga Itu kali Lipat ganda Apa di tanganmu Mau dilepat ganda Dalam hadirat Tuhan Bawalah itu Mujizat lima roti Dua ikan Itu jangan pernah lupa Tuhan yang melakukannya Bagian kita Hanya lima roti Dua ikan Hanya untuk makan Dua orang Saja Sedikit Itu pun habis Tapi di tangan Tuhan Kita serahkan Di tangan Tuhan Di tangan Tuhan Dia mengucap syukur Dan memecah-mecahkannya Memberi makan lima ribu Laki-laki Belum perempuan Dan anak-anak Lebih sisa Dua belas bagul Kita tahu ceritanya Itu benar Dan kita bukan hanya tahu Tapi itu Mengalaminya Yang mau katakan Amen Apapun di tangan kita Serahkan kepada Tuhan Kuasanya akan bekerja Dalam hidup kita Kita akan mengalami Semuanya itu Kemuliaannya Hidup kita menjadi tandanya Wow Yang kedua Yang kedua Bertumbuh Dalam pemuritan Ikuti kelas-kelas Pemuritan yang ada MSJ 1 2 3 CKT Juga Kalau perlu Pemimpin akan mengarahkan Nanti Kita ini bersyukur Kita ada autoritas Yang menjaga Tadi Kalau enggak Kita bisa liar Kuda itu Kalau liar Wah Dipecut Istilahnya ya Tapi Syukur loh Pak Buda itu Ada Tali kekang Eh kamu jangan situ Nanti kamu jatuh Ke jurang No jalannya ini Ditarik lagi Kembali Otoritas itu menjaga kita Karena mereka juga Bertanggung jawab Atas hidup kita Yang berjaga-jaga Atas hidup kita Dan mereka itu Voluntir Hamba-hamba Tuhan Itu bersyukur Itu baik buat kita Ini meneguhkan juga Pemimpin-pemimpin Bahwa apa Kepercayaan Tuhan ini Itu mulia Karena hidup orang Di tangan kita Seolah-olah kayak gitu Tapi tenang Tuhan berserta kita Tuhan akan memampukan kita Amen Ya Bertumbulah Dalam pemuritan Yang ketiga Jadilah murid Yang memuridkan Ya Sehingga Pada waktunya Saya yakin percaya Semua indah pada waktunya Bukan Dan Tuhan memegang Waktu kendali Atas hidup kita Jika kita setia Maka akan ditambahkan Satu Demi satu Talenta lagi Kepercayaan Kapasitas yang semakin besar Di enlarge lagi Kapasitas kita Untuk bisa berdampak Jauh lebih besar lagi Terang itu akan Diangkat tinggi lagi Supaya lebih menyinari Kegelapan Semakin banyak lagi Amen Seperti itu dia Hidup kita Di tangan Tuhan Menjadi rumah kesukaan Untuk dia tinggal Dan bertah Berdaulat Penuh dalam hidup kita Amen Puji nama Tuhan Haleluya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati